Enggak banyak sih, ada beberapa, karena memang kiriman dari rumah sakit perujuk itu sudah berat. Antrean panjang pasien terjadi di instalasi gawah darurat IGD Rumah Sakit Dr. Muwardi RSDM Solo. Bahkan pihak RSDM telah menambah tenda darurat dari BBB di Solo untuk merawat pasien yang antre mendapatkan kamar. Tak hanya jumlah pasien yang melonjak, pasien yang mendapat perawatan di IGD banyak yang meninggal dunia. Informasi yang diimpun RRI bahwa pada hari Minggu hingga Senin 27-28 Juni, lebih dari 10 pasien meninggal di IGD. Pasien tersebut terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga pasien umum dari wilayah Solo Raya dan luar kota. Direktur RSDM Solo Dr. Cahyono Hadi tidak menampil saat dikonfirmasi wartawan terkait meninggalnya pasien saat masih berada di IGD. Cahyono mengatakan pasien tersebut tiba di rumah sakit dalam kondisi yang sangat buruk, ditambah kondisi ruang perawatan yang penuh. Piannya mengaku sudah berusaha maksimal untuk melakukan penanganan. Menurut Cahyono, pasien terus datang meskipun rumah sakit sudah penuh. Cahyono mengatakan RSDM akan menambah ruang isolasi untuk COVID-19 dari 320 bed saat ini menjadi 400 tempat tidur. Terpisah Kepala DKK Surakarta Dr. Sitiwayo Ningsih mengatakan hampir seluruh rumah sakit penuh hingga membuat kepanikan warga. Pemkuat juga memfasilitasi sejumlah tenda darurat untuk merawat pasien sebelum mendapatkan tempat perawatan. Ya, hampir seluruh rumah sakit penuh. Makanya saya mohon masyarakat patuh pada protokol kesehatan. Karena rumah sakit itu kan hilir ya. Begitu penuh masyarakat panik. Ya, makanya masyarakat ayo disiplin protokol kesehatan. Makanya kita berikan tenda biar nggak sampai parkiran. Dr. Ning mengatakan tingkat keterisian tempat tidur pasien rumah sakit saat ini sudah 92 persen dari 982 tempat tidur. Biaknya akan memaksimalkan sampai 1.000 bed di 16 rumah sakit rujuan kota Solo. Meskipun rumah sakit penuh, namun belum ada IGD yang tutup atau tidak menerima pasien. Biaknya terus mengingatkan masyarakat agar waspada seiring peningkatan kasus, utamanya tetap bermasker dan jaga protokol kesehatan dimanapun berada. Ada di Surakarta, Melatu Isan melaporkan.